Pesulap merah seakan kena batunya setelah remehkan idadaya yang melakukan pengobatan untuk pasiennya. Seperti diberitakan sebelumnya, Pesulap merah sempat meremehkan idadaya dan menyebutnya sebagai pembohong setelah viral melakukan pengobatan secara tradisional. Akibat perkataan itu, Pesulap merah sempat dipanggil oleh Dewan Adat Dayak setelah dinilai bersalah dan harus menjalani hukum adat atas apa yang diucapnya. Melahsir Tribun Palu, Pesulap merah menjalani hukuman adat dayak di anjungan kalbar TMII Jakarta seperti yang diugah dalam akun Instagram etrang andiscord media. Dalam unggahan tersebut, tampak Pesulap merah berada di sekeliling masyarakat dayak. Diketahui jika saat itu, Pesulap merah berada di TMII Jakarta untuk menjalani sidang hukum adat dayak. Sementara itu, dalam caption, unggahan tersebut menjelaskan penyebab Pesulap merah menjalani sidang hukum adat dayak. Hanya itu, diketahui jika awalnya Pesulap merah menyebut jika idadaya bukan orang sakti. Diketahui persoalan ini bermula ketika Marcel mengatakan bahwa idadaya bukan orang sakti, melainkan hanya seorang alipijat. Hal ini disampaikan melalui Instagram pribadinya pada Rabu 5 April 2023. Selain itu, Marcel juga menyinggung soal minyak berwarna merah yang digunakan idadaya yang diklaim dapat mengeluarkan darah kotor. Menurutnya, itu adalah bohong pada dasarnya minyak tersebut adalah minyak urut biasa sambungnya. Sejumlah netizen yang mengetahui hal tersebut antas ramai memberikan komentar. Tak sedikit yang memperingatkan Pesulap merah untuk menjaga sikapnya. Sebelumnya, Marcel Adival, alis Pesulap merah dinyatakan bersalah oleh Dewan Aradaya di Jakarta setelah menyidir pengobatan dilakukan idadaya. Bapak mengakui kesalahannya, Marcel Adival akhirnya memilih untuk meminta maaf atas ucapannya menyinggung suku daya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!